Sosok Rintuah Damanik, Hakim Fonis Bebas Ronald Tanur anak anggota DPR kasus pembunuhan kekasihnya. Gregorius Ronald Tanur difonis bebas oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri, PN, Surabaya, Rintuah Damanik. Dalam kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Ronald Tanur terhadap kekasihnya, Dini Sera Afrianti, Hakim menilai bahwa korban tewas bukan karena dibunuh. Melainkan Dini Sera Afrianti tewas karena mengonsumsi alkohol. Hakim menganggap seluruh dakwaan jaksa gugur lantaran selama persidangan tidak ditemukan bukti yang meyakinkan. Alhasil Ronald Tanur, anak anggota DPR dari PKB, Edward Tanur itu kini difonis bebas. Sidang telah mempertimbangkan dengan seksama dan tidak menemukan bukti yang meyakinkan terdakwa bersalah seperti yang didakwa, kata Hakim pada Rabu, 24 Juli 2024. Sebelum difonis bebas, sebenarnya jaksa menuntut agar Ronald dihukum 12 tahun penjara atas pembunuhan terhadap Dini. Mengutip laman pengadilan negeri Surabaya, Rintuah Damanik merupakan Hakim kelas 1A khusus dengan pangkat golongan pembina utama Madia. Sebelumnya, Rintuah Damanik pernah menjabat sebagai humas pengadilan negeri Medan pada 2019. Ia diketahui memiliki orang tua asal Simalungun, Sumatera Utara. Pada tahun 2020, Rintuah Damanik dipindahkan ke Surabaya. Sederet sidang kasus besar yang pernah ditanganinya yakni Ketua Majelis Hakim yang memfonis mati terdakwa Zuraida, pembunuh Hakim Jamaluddin di PN Medan pada 2019. Rintuah Damanik juga pernah menolak praperadilan yang diajukan empat tersangka kasus swap mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho. Pada tahun 2022 lalu, Rintuah Damanik juga sempat viral karena terlihat asyik tertidur di persidangan perkara pajak. Pengacara keluarga Mendiang Dini Sera Afrianti, Dimas Himahura mengatakan akan melaporkan Rintuah Damanik kepada Hakim Pengawas di Mahkamah Agung. Keputusan ini menunjukkan betapa sulitnya mencari keadilan di Indonesia. Ungkap Dimas dengan nada kesal, Rabu, 24 Juli 2024. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.